hai 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 baik lagi sama elis ini di elis journey episode ke-21 Oke di episode sebelumnya kan gua sudah bagi-bagi map dan ya terima kasih banget buat kalian yang sudah download dan record gua masih belum ngapa-ngapain jadi ini masih kayak di episode sebelumnya kan gua udah showcase gitu ya jadi di sini masih belum ada update yang gua lakukan di offline record jadi langsung aja gua bakalan langsung ke project kita hari ini ya jadi untuk rencana project hari ini juga kelupaan ya gua kelupaan kalau apa itu namanya kalau kan gua punya villager breeder nah gua lupa bikin villager breeder lagi ya tentu gua pengen bikin villager breeder di sebelah sana gitu ya Nah karena gua untuk sistemnya udah buat gitu ya udah buat villager breeder cuman ini ibaratnya kayak dipindahin aja lah ya si villager breeder nya gua bakalan pindahin ke sebelah sini nah disekarang ini gua bakalan bikin kestol gitu tapi di kestolnya bener-bener kecil gitu semal kestol yang nanti di kestol ini gua bakalan bikin villager video nanti untuk player bernyata setelah jadi kestolnya enak kestolnya bener-bener kecil banget tuh kan bisa lihat ya cuman jika sebelah sininya 13 lalu ke sebelah sininya 11 jadi cuman 11 kali 13 doang ya kecil banget pokoknya waduh ini berhubung mau malam kayak kita harus tidur dulu ya nanti kalau misalkan sudah siang kita bakalan lanjutin lagi oh ya disini juga gua udah persiapkan bahan-bahannya di inventory kalian bisa lihat yang gua cuma siapin greenstone sama spruce lock ya disini juga ada beberapa dirt nanti ditutup-nutupin ini nih ini ada kayak kolam gitu lah oke karena sudah malam gua bakalan istirahat dulu ya tidur dulu ini tinggal sedikit lagi nih ya kita bakalan tutup sip sudah tertutup ini udah rata ya ini juga kayak ini kita bakalan hancurin juga biar rata juga oke nice dan kita bakalan langsung aja deh ya kita bakalan langsung build yang pertama kita bakalan bikin ini dulu apa namanya stone brick ya kita bakalan langsung aja build ya kita bakalan build mulai dari sebelah sini mungkin ini kita bakalan naikin sekitar tiga blok ya 123 lalu kita bakalan full in karena udah gua kasih tanda tuh ya nanti tinggal di full in aja tiga pakai tiga blok kayak gini cukup nih waduh kalau misalnya nggak cukup gua harus bakar lagi soalnya gua cuma bakar empat stack doang semoga aja cukup ya ini kita bakalan cari tengahnya oke kayaknya sih nggak bakalan cukup soalnya nanti bakalan dinaikin lagi coba ya gua bakalan dan hancurin pinggiran sininya Oh ya di offline record juga gua sudah menge-enchant gua udah enchantin ini diamond PX dan gua cuman dapet serta coy aduh ini bahkan sekali ya gue pengennya dapet efisiensi tapi malah dapetnya sertaut ya udahlah gimana lagi ya kan oke ini jadi seperti ini ya gua box box ke holding ga aja ke bawah dan sekarang tinggal kita naikin ini 8 blok ya teman hitung 12345678 Oke sip sudah 8 ya Nah ini kita bakalan naikin aja nih 1234 nah kita bakalan full in lagi ya waduh ini kayaknya sih nggak bakalan cukup ya udah nanti gua bakalan ngebakar lagi ya ke sana Oke jadi ini udah gua buat jadi seperti ini tadi tuh sebenernya udah gua record cuman eh maksudnya ini belum gua record tadi ya dan gua udah ngomong-ngomong aja gua pikir udah di record gitu coy aduh nggak fokus gitu ya udah pokoknya jadi seperti ini jadi tuh gua mau ngasih slab yang tinggal dibikin stone back stairs terbalik terus dikasih full blok atasnya ya Nah gua bakalan eh naik lagi nih ke scaffoldingnya dan gua bakalan kasih slab di setiap pojokan ininya nih ya Nah dikasihnya jikcak kayak gini ya sebelah sini juga sama tuh tadi gua bisa-bisanya coba belum ke record dan padahal gua udah ngomong-ngomong pas gua mau berhentiin rekodannya gua nggak ngeliat lah rekod tadi ada dimana ternyata belum di rekod yaudahlah pokoknya ini udah jadi seperti ini nanti tinggal dibikin villager breeder disini ya oke gua bakalan turun lagi disini nah gua bakalan hancurin aja ini nah sekarang gua bakalan bikin spruce plank kita bakalan kasih dia plank disini nah disini gua bakalan full-in dia pakai flank ya ini bukan gua full-in sampai ke depan sana nih ya nah ini tinggal di tutup sip sudah jadi ini gua tutup seperti ini ya Nah ini kita hancurin aja kasurnya aku bakalan turun sekarang sekarang gua bakalan bikin pensel nah nih waduh cukup gak nih penselnya coba gua bakalan kasih penselnya di sebelah sini ya harusnya disini gua pakai wall cuman gua nggak bawa coverstone paling nantilah itu di jeda jadi seperti sini ya oke kayak gini nah nanti disini gua bakalan bolongin nanti gua bikin ladder nanti disini buat naik ya kita bakalan bikin 6 lalu gua bakalan bikin ini lagi penselnya ya sip kita bakalan kasih di alader kayak gini sebelah sini juga sama nah gua bakalan naik sini tinggal kita tutup lagi ya pakai pensel sip sebelah sini juga sama kayak gini nah sip jadi ini udah hampir jadi ya tinggal sedikit lagi sekarang tinggal di sebelah sini gua bakalan bikin pensel main banyak juga eh pensel maksudnya ini apa namanya eh stairs ya nah gua bakalan kasih kayak gini ini di jeda jeda juga ya oke nah sip nah oh iya belakangnya berarti sampai segini oke oke eh apa di kita isi aja ya kita isi aja nggak apa kayak gini ya ini tinggal dibikin sama kayak yang di sebelahnya ya aduh nah sedikit lagi nih ya aduh kayak gini kayak gini kayak gini oke oke nice sudah jadi seperti ini sekarang tinggal kita kasih kayak yang di atas itu yang kayak gitu ya gua bakalan bikin ini dulu maksudnya gua bikin stone cutter ya stone cutter gua ada di rumah ini lagi nggak gua bawa lihatlah oke gua bakalan naik lagi nah disini gua bakalan kasih full box juga nah ini tinggal sedikit lagi banget nah sip mantap udah terisi semuanya dan sekarang gua bakalan sekarang gua bakalan pakai trapdoor ya biar kelihatan rapi sip aduh ini biarkan aja lah ngantuk ngadepnya kemana aja aduh tadi yang ketaruh kemana oh disini oke sekarang gua bakalan kasih yang salah salah ininya pakai pensel kayak gini ya waduh penselnya kurang kita bakalan bikin lagi nanti aku bakalan bikin lagi pensel disini 10 kayak masih kurang minimal bikin 30 coba ya oke 25 dulu deh aduh aduh ini kenapa nih jadi pencet-pencet mulu nih nah nah kita bakalan kasih dia kayak gini sip oke nice sebelah sini juga sama kita kasih nah ini udah tertutup semuanya pakai pensel dan sekarang gua bakalan coba mendetailing nah nanti gua bakalan kasih kayak gini nah jadi ini seperti ini ya waduh ini kurang gua bakalan bikin trapdoor lagi yang banyak waduh kayaknya nggak bakalan cukup nih nah iya cuman jadi 16 doang aduh ya udah nanti gua bakalan ambil lagi kayunya ya nah ini udah jati ini tinggal di detailing doang ya tinggal dikasih kayak ginian sekarang gua bakalan abisin aja dulu si spruce trapdoor ini nanti kalau misalkan sudah abis gua bakalan pulang dulu buat ngambil kayu ya nah ini udah abis jadi gua bakalan pulang dulu ya jadi untuk kestelnya sudah gua detailing jadi seperti ini ya di sini seperti tadi gua kasih trapdoor terus disininya gua kasih daun di bawahnya sini juga gua kasih stone brick ya nah jadi ya lumayan lah ya tinggal yang atasnya nih lantasnya gua bakalan kasih simple aja nah disini gua bakalan kasih dia pakai wall kayak gini aduh salah lagi nah terus sebelah sini juga gua bakalan isi wall nah oke jadi ini sudah jadi kita bakalan coba lihat dari depan sini ya pakai scaffolding nah kita bakalan lihat yang dari sebelah sini seperti apa nah jadi ini udah jadi seperti ini yang nanti gua bakalan bikin villager trading eh villager trading maksudnya villager breeder nya disini nanti dia bakalan jatuh ke bawah nah nanti di belas ininya gua bakalan bikin pakai rail gitu ya nanti rail buat ngalihin si villager nya ke eh buat ngalihin maksudnya buat pindahin villager nya ke trading post tapi mentuk pelajari trading postnya gua belum buat yang baru yang lama kan itu misalkan gua bikin disitu kejauhan mungkin gua bakalan bikin di bikin disini aja jadi untuk episode kali ini sampai sini aja dulu terima kasih untuk kalian sudah ngasihkan jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax